Jutaan warga Amerika Serikat tetap mudik Thanksgiving di tengah lonjakan kasus COVID. Dalam sambutan Thanksgiving-nya, pada Rabu waktu Delaware, Residen terpilih Joe Biden menekankan semangat pengorbanan di saat krisis dan mendesak warga AS tetap siaga untuk mencegah penyebaran COVID. Sebelumnya, Presiden Donald Trump dalam tradisi Tahunan Gedung Putih mengampuni seekor kalkun Thanksgiving. Kalkun adalah santapan khas hari bersyukur warga Amerika ini. Tapi tak semua warga tahun ini mampu membeli. Antrian panjang terlihat di setiap pembagian makanan gratis selama pandemi. Lembaga Amal Feeding America memperkirakan sekitar 50 juta warga AS mengalami kelaparan tahun ini dibandingkan sekitar 35 juta saat sebelum pandemi. Seperti kota-kota besar di Indonesia saat lebaran, maka di kota besar Amerika Serikat saat Thanksgiving biasanya jalanan relatif sepi. Tapi saat ini seperti dapat Anda lihat di belakang saya masih ada aktivitas. Banyak warga memutuskan untuk merayakan Thanksgiving hanya dengan keluarga inti saja. Tapi jumlah pemudik masih tinggi tahun ini. Menurut catatan atau pantauan dari Asosiasi Otomotif Amerika AAA, sekitar 50 juta masih akan melakukan mudik Thanksgiving. Ini hanya penurunan kecil dibandingkan tahun lalu. Modus transportasi mudik relatif tak berubah sejak sebelum pandemi. Meski juga terpengaruh keinginan menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Untuk Amerika yang membuat pilihan personal untuk berjalan, sejati-jati mereka akan melakukannya dengan kereta. Sebenarnya, dari semua perjalanan, 95% akan terjadi dengan kereta. Ada beberapa alasan untuk itu. Satu, kita biasanya melihat perjalanan perjalanan yang paling populer, tapi terutama pada COVID-19 karena kereta-kereta-kereta-kereta-kereta-kereta-kereta-kereta. Anda memutuskan siapa yang Anda berjalan dengan, ketika Anda berjalan, dan di mana Anda berhenti. Dan, you know, those factors just really help people decide to travel by car as opposed to other modes of transportation like plane, train, or buses. Sementara di bandara dan stasiun kereta, kaca plexi, masker, dan tameng wajah semua menjadi pemandangan lazim saat mudik di masa pandemi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.